Halo semuanya, balik lagi bersama dengan aku dan selamat datang kembali di fullcraft 3 nya lagi coy ya dan oke aja hari ini kita bakal lanjutin lagi nih fullcraft 3 nya coy nah oke jadi di off camera kemarin aku abis ngebikin ini, silk touch chance pendan ini coy jadi fungsinya silk touch chance pendan ini tuh dia bisa ngambil chance cube gitu coy ya kayak silk touch gitu coy, jadi kalau kita ngancurin chance cube pake ini kita bakal ngedapetin chance cube nya, nah kemarin itu aku dapet chance cube yang value nya itu 50an dan ya akhirnya ini tuh gak bakal ngancurin base gitu kan, tapi disini aku kemarin coba buka dan dia malah ngebikin ginian ya, tapi untuk ini aja gak ngancurin ini sih mesin mesinanku ya aman cuy gak ngancurin mesin mesinanku ya jadi ya udahlah ini biarin aja dan nanti aku bakal tak beresin nah jadi di episode sebelumnya itu kita udah ngebikin komputer ini ya, nah sebelah sini nih tuh nah disini udahlah tambahin lagi nih untuk storage disknya, udahlah tambahin 16.000-16.000 berarti udahlah 32.000 storage disk tambahan ini udah 36.000 storage disk, tapi ya disini aku udah nambahin lagi untuk disk drive nya, jadi kalau aku membutuhkan banyak banget di select disk gitu kan, aku tinggal taruh sebelah sini-sini, ya seperti itulah terus ini juga masih belum kepake interface nya, nanti kita bakal coba pake ya di sebelah sini energinya udah 100 juta yoo, iya tuh dan disini udah bisa di ini nih tuh udah bisa dikasih upgrade speed, upgrade speed ini masih belum cuma 2 doang nah kemarin kan gak bisa dikasih upgrade speed ini kan ya, kalau tak kasih upgrade speed kemarin ada tulisan overload ternyata buat ngeupgrade ini ya, masang upgrade speednya itu kita memerlukan yang namanya grid power cuy nah itu tuh di bawah ada tulisan grid power itu tuh, dan buat ngedapetin grid power disini aku memerlukan ini nih, nah aku udah nge bikin ini nih, lava mill cuy ini ada lava mill, ada water mill, wine mill, fire mill, ya aku gak tau bedanya apa sih tapi ya, ini aku nge bikin lava mill, soalnya yang paling gampang cuy gak ribet gitu kan, soalnya di ini water mill, aku memerlukan ini nih, redstone gear yang dimana kita bisa nge bikinnya dari redstone torch sama, ya plank ya itu gampang sih, tapi ya lumayan ribet nge bikin ya kita mesti ngecrafting ini, terus baru bisa ngecrafting ini gitu kan kalau ini kan kita cuman nge bikin stone bone sama resonating redstone doang gitu kan dan ya langsung jadi lava mill ya dan satu lava mill ini dia memberikan 4 gp ya cuy nah disini aku udah nge bikin banyak banget nih ada 1, 2, 3, ya 16 pokoknya, belum kayaknya sih ini kok power generatingnya cuma 3 gitu kan ini terusannya 4 loh yaudahlah bodoh mat, yang penting dia masih menghasilkan green power dan disini buat ngedapetin ini ya, stone bone nya kita memerlukan resonator ini cuy jadi kita memerlukan polystone yang dibakar menggunakan resonator dan si resonator ini dia membutuhkan 8 gp ini buat ngebakarnya, nah sebelah sini wuhh masih ada stone bar nya oke biarin aja di sana, nanti kita bakal coba gunain nah jadi resonator ini dapetin energinya itu dari sini nih aku udah ngebikin yang namanya solar panel di atas sini nih 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 nih, nah sebelah sini aku udah ngebikin solar panel jadi 1 solar panel dia bakal ngehasilin 1 grid power jadi ini, ya dia menghasilkan 9 grid power buat resonator nya dan yup seperti itulah nah grid power ku udah 48, nah sebelah sini nih tuh, ini hasil chance yuk kemarin padahal value nya itu gak minus value nya itu 50an kalau gak salah kemarin ya 50 berapa gitu, tapi tak buka malah jadi kayak gini nah jadi di episode hari ini rencananya aku mau ngebikin xp farm cuy yep, kita bakal coba buat ngebikin xp farm biar bisa kepake ini tempat engine nya cuy biar tempat engine nya itu bisa kepake gitu kan nah disini aku udah ada 36 xp sih tapi nanti kita bakal coba pake buat cari bahan-bahannya gitu kan nah oke, jadi di sebelah sini aku udah ngebikin tempatnya nih nah, ini aku udah ngebikin tempat-tempatnya ini masih belum tak gali, masih belum tak gali ada 6 tempat disini dan di episode hari ini aku pengen coba bikin yang sebelah sini aja dulu yep kita bakal coba buat xp farm di sebelah sini jadi kita bakal pake ini oke, soalnya aku masih belum punya bahan buat ngebikin ini eee, buat mesin spawnernya jadi kita bakal pake ini aja dulu course out nya terus di next episode kalo udah ada bahannya kita bakal coba buat ngebikin spawnernya gitu kan nah, oke dan buat ngedapetin course out ini kita bisa eee, right click pake drop of evil ya, seperti itulah kita memerlukan drop of evil yang dimana drop of evil itu bisa didapetin dari wither skeletal manager ya, jadi kita bakal ke nender dan sebelum kita ke nender oh, ntar ini kenapa aku ngelipe eee, oke sebelum kita ke nender ya kita bakal coba buat nge-enchant-enchant ini swordku terlebih dahulu sama kita bakal coba buat ini upgrade armor mungkin oh iya, kemarin ada yang komen bikin ini nih magma armor atau lava armor ya oh magma armor ya ini ya dia tuh bisa ngedapetin fire resistance oke dan plus 5 armor oh dan buat ngebikinnya aku memerlukan emerald armor nah mana yang lainnya kok cuma ini toang oh ini nih oh iya, aku memerlukan emerald armor sih sama ini nih magma grim berarti kita coba buat nge-bikin emerald armor terlebih dahulu kali ya kita coba bikin emerald armor terlebih dahulu disini yoi, langsung jadi gitu kan set yoo set yoo set lah habis dong oke ntar aku mau coba buat mainin dulu dulu dan mungkin ini bakal tak skip oh langsung dapet emerald kan mantep emm masukin dan kita langsung nge-bikin ini ya mantep oke untuk armornya udah lalu disini aku bakal nge-bikin ininya nih ancient swordnya terlebih dahulu nih siapa tau aku bisa dapet looting oh iya lapis aku lupa hehehe ntar aku bakal ngambil lapis dulu nah disini nih kita coba buat nge-enchant di sebelah sini dulu subness 4 saman breaking 2 dong oke berarti aku memerlukan looting disini nah ini ya kita bakal nge-bikin looting 3 dan buat nge-bikinnya aku mau nge-bikinnya zombie head waduh pake kepala dong buat nge-bikin looting 3 itu kita memerlukan 3 ya oke aku memerlukan 3 cuy 3 eh salah disini dong sub sub sama book and quill ya oke semoga cukup exp ku waduh 27 dong oke lah eh aku gak yakin ini bisa cukup cukup dong hehehe oke oke udah ke looting jadi ya langsung saja kita bakal masuk ke nander tapi sebelum itu aku mau baris-barisin ini inventory ku dulu ya oh iya kemarin ada yang bilang ini nih biar bisa keload ininya nandernya sama overworknya barengan gitu cuy aku perlu yang namanya ini nih changloader langloader ya changloader ya kalau gak salah namanya ya tapi aku masih belum pasang untuk sekarang ya ya nanti bakal aku coba untuk changloadernya changloadernya soalnya takutnya nanti ini makin ngelek gitu kalau aku pakai changloader soalnya kan overwork sama nandernya itu changnya jalan semua jadi iya eh kayaknya makin ngelek nantinya tapi iya nanti aku bakal coba aja dulu kalau gak ngelek aku bakal pakai changloader kalau ngelek ya kita pakai iron drama aja disini seperti itulah ya jadi sekarang kita coba buat cari wither skeleton schoolnya cuy eh kok wither skeleton school wither skeleton gak pakai school soalnya kita perlu ini nih drop of evilnya gitu kan nah di sebelah sini ini nih kita bakal nyari kayak gini nih eh 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 aku ngelek ngelek kita bakal nyari tempat kayak gini nih eh apa namanya sih nander fortress yang ada di ini di lafato masih ada sip kita bakal kesini saja gitu kan tapi sebelum itu kita coba cari uh ini 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 ntar aku memerlukan ini langsung hancur semua mantep wih dapat berapa nih wih banyak banget padahal aku gak putus banyak ini nah sekarang tinggal cari ini doang buat ngeupgrade ke magma armor apa ini magma cube ya ya lah nantilah kita coba cari drop of evilnya terlebih dahulu disini ya jangan sampai mati ini ini masalahnya dia invisible cuy tapi disini tuh nge-spawn terus untuk Wither skeleton ya ya lumayan ya ini kemana chestnya oh itu ya apa kau mendapatkan drop of evil eh sepertinya tidak tapi ini mana chestnya yaitu kan oh ini chestnya oke mungkin kita bisa coba buat turun ke bawah sini oke nah ini kita coba serang dari atas wuh aku dapat pet spider pet jump boost wall climb wuh oke lumayan nanti break buat block nanti oke aku dapat pet mantap sekali wuh ini nih kelihatan oke drop of evil call ini kita coba bikin 2 block kayak gini kali ya seteng antark aku gak pesan rote duh oke jadi recognise stepping kita tinggal berdiri di dua block ini waduh 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 si dia di depanku dong weh wah wahowych pria di depanku dong makan-makan Oke aku enggak tahu dia dimana tapi sepertinya dia ada di depanku sini nah ini nih Oke tetap udah dapet tetap tiga ternyata aku baru sadar Oke kita sekalian cari yang banyak ya nek masalahnya dia insisibel cuy Oke kita coba tinggal pukul-pukul kayak gini siapa tahu kita kita bisa nemuin dia gitu kan Oh ini nih 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 ada nih wuuh terpikir lagi kan Oke dapat tempat ya lumayan jujui ternyata gampang bicara dapetin ini terpikir Oke oke udah dapat lumayan banyak sih ini udah tepat tempat ya Oke berarti ini udah bisa bikin sih jadi aku cuma perlu satu doang sih ini bentar aku mau ngilang ini aja dah kita hilangin sih Nah oke aku dapat magma block banyak banget disini dan ini kita masuk-masukin aja semuanya uh apa ini aku dapat exp ke-17 exp dong lumayan nah disini kita bikin tempatnya dulu nih untuk lantainya ya ini aku bakal bikin tujuh kali tujuh dulu jadi ini semua ini nih semua kotakan ini tujuh kali tujuh semua cuy ya set set eh kenapa kamu malah disitu set 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 nah ini tinggal kancurin ini ya eh klosonya nanti nah sebelah sini tuh juga hal itu tujuh semuanya disini cuy nah terus ini nanti kita tinggal kasih drop of evil ini terus nanti tanahnya bakal berubah jadi kursor cuy seperti itulah tapi sebelum itu kita bikin alatnya terlebih dulu ya oke ini aku gak tahu nih diamond dieselnya kok enggak habis-habis sudah pilihnya paman gini atau ini ngebak ngebak ya aku gak tau lah yang jelas lumayan ini diamond dieselnya nih tak pakai ya eh mungkin aku bisa bikin diesel stone ini aja nah durabilnya akan berkurang dari kemarin gitu kan terus disini kita bakal ngebakin jelasnya jadi ini oke terus disini aku memerlukan alat-alat buat nge ini nganuin monsternya disini aku bakal ngebakin mob crusher ini ya kita bakal ngebakin mob crusher buat ngebakin mob crusher kita memerlukan plastik Oke kita coba lihat sini bahan yang kurang apa aja ya set masih kurang semua dong kita bikin goldgear 12 Oke kita udah masukin set terus machine simple machine racing 1 terus iron sword 1 Oke berarti kita tinggal ngebikin ininya nih Nah kita tinggal ngebikin eh plastiknya speed upgrade masih ada kan oke masih ada masih ada empat cuy kita langsung aja ambil dari sini wuuh banyak banget kita ambil semuanya saja eh kita ambil semuanya aja ya Nah terus kita masukin dan sekalian kita bakal ngebikin plastik dry rubbernya terlebih dahulu set oke dapat satu stack sekalian kita bakal ngebikin yang banyak mungkin nah nah ini udah bisa dioperate nih sip berarti ini kalau tak pasang yoi itu langsung cepet banget mantep kita tinggal ngubungin ini for less sama ini nih interface nya pdr ini nggak perlu ambil terus naro gitu kan ngambil naro gitu kan jadi semuanya otomatis mantep oke udah dapet satu mob crusher dan selanjutnya aku bakal ngebikin mob fan mob fan kayaknya nggak perlu udah nggak perlu itu juga berdua-berduk tetap kalau pindah yang add-down kayak ngurang plastik lagi sih kita ambil saja langsung 27 dong Nah kita kalau pindah yang add-down nya biar jangkauan dari si mob kerasnya lebih gede gitu kan kita bakal ngebikin ring add-down yang plus tiga oke mantap nah selanjutnya ini harusnya aku bakal ngebikin buat nyimpen xp nya aku memerlukan ini xp vakum terus buat ngebikin xp vakum aku memerlukan experience root Oh aku masih belum bisa bikin ini ya solarium Oh iya solarium aku perlu solsen oke disini aku udah dapet solsen nya dan tadi sosial diapain cuy aku belum lihat xp vakum experience root nah makanya ini ya Halo smelter solsen sama gold oke kau ku tinggal dikit dong aku masih belum ini mining-mining lagi cuy Oke nantilah aku coba mining-mining lagi gitu kan Nah kita langsung saja buat ngegabungin ini Oke kita bikin buat nampung yang ininya dulu xp nya Oke bisa ya set Oh obsidian kubis kah Oh iya obsidian kubis dong oke lah eh kita bikin segini aja dulu ya untuk tanknya udah tepat dua disini kita bikin segini aja dulu untuk tanknya nanti aku bakal coba cari obsidian terus kita bikin lebih banyak lagi oke dan senyata aku memerlukan puluh setting iron nugget sama diamond sepertinya ini udah cukup tiga oke mungkin ini bakal tak skip aja dulu sampai bahan-bahannya terkumpul ya karena ini bakal lama banget sih nunggu ini tuh lama banget cuy oke lah ini nanti aku bakal coba upgrade lagi deh Halo smelternya biar ini udah lebih cepat cuy oke ini bakal tak skip aja dulu sampai bahannya terkumpul a few moments later Oke langsung saja kita bakal ngebikin xp vakumnya disini kita bakal ngebikin satu experience root Oh ya experience root kalau nggak salah bisa bikin jadi ini jadi mending kalau nggak salah sih jadi aku bakal enggak perlu banyak banget nih experience root oke dan langsung saja bikin xp vakum ya oke terus selanjutnya kayaknya udah semua ya Oh energi conduit eh item conduit energi udah item conduit set 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 Hai dan langsung set 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 ini aku perlu banyak sih jadi kita bikin saja langsung terus terus selanjutnya fluid 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 Akanen duit Akanen duit set 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 Oke Oke udah cukup langsung kita bakal ngebikin Hai mob farmnya oke nah jadi disini kita bakal memakai g-shell stone kayak gini oke oke seperti ini untuk temboknya dan mau kerasnya kita bakal taruh sebelah sini terus untuk energinya kita bakal nyalurin Hai pakein konduit ini ke atas sini ntar ini semoga cacup dia energi conduitnya aku cuma bikin sedang dikit nih aku bikinnya agak terlalu banyak nih semoga cacup hai oke ini ya bawah ini nih kita tinggal hubungkan saja disini ini insert sip pup 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 nah udah hidup oke udah ya mantep mantep terus disini tinggal ngehubungin sama barang-barangnya Oke tapi sebelum kita ngehubungin barang-barangnya eh untuk cacup ya cacup aku sebelum bikin sesui oh ya ini belum tak kerja benar Nah kalau kalian bisa lihat disini kan cuman satu blok doang nih tuh tapi kalau kita kasih rang add-down ini nah langsung full tujuh kali tujuh gitu kan mantep sekaligatuh oke berarti ini udah tinggal ngerubah tanah ini entar kematin aja Nah kita bakal ngerubah tanah yang ada disini Oh ya ini nih salah-salah ntar matiin dulu nih biar liat saya nah kita rubah tanah ini jadi course art yui satisfying ya Oke kita ganti ini ntar-ntar mana nih gelasnya nih tadi gelasnya mana nih Oh ini Oke ini udah ya kita coba F7 nah dia langsung mati tuh nah F7 itu bakal merah semua Oke tadi dia mati kan terus berangnya bakal nge-drop mana cuy oh ini nih XP nya nih fluid essence tapi ini fluid essence nah ini tuh dapet kan apakah ada cara lain buat merubah essence xp gitu Oh ini ya fluid dictionary conversion ini dia bisa merubah jadi liquid xp tapi ya ini nantilah kita pakai yang ada dulu ya jadi kita bakal pakai xp vakum ini kita terus ini aja untuk sementara kita pakai xp vakum cuy oke dan kita coba terkensinya kurang ya kurang kesana cuy dan disini buat nge-activinnya aku memerlukan leak bucket of liquid xp jadi kita bakal bikin bucket liquid xp nya terlebih dahulu disini bisa dibikin sih kita perlu solidium xp sama bucket kita tinggal taruh xp nya di sebelah sini dan xp nya bakal masuk kita taruh ember di sini nah liquid xp paket mantap terus kita aktifin nah udah aktif ya dan bagian bawah sini nanti bakal jadi tempat buat nyimpen-nyimpennya nyimpen xp nyimpen barang drop monster gitu kan jadi langsung saja kita hubungin sama item conduit Oh iya ini nih chestnya masih belum bikin cuy kita bikin dulu chestnya lupa oh ntar chest masih ada chest juga kita bikin Iron chest mungkin chest Iron 1 chest Iron gold chest tahu ya tahu apakah aku bisa bikin diamond chest Oh bisa 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 oke masih ada banyak cukup sip kita bikin diamond chest supaya lebih banyak kenampungnya Oke untuk sementara kita terus ke sini sama xp nya tadi tank 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 nah kita taruh xp nya di sebelah sini untuk sementara doang nih untuk ngecek nanti di off-camera bakal coba belisin buat penempatannya ya set 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 kita tinggal ngubungin yang ada di atas sini ini senyamu enggak Ops air sepsa Oke kalau desaktif Oke dan X nya bakal masuk dalam sana Oke mantep nah X nya bakal masuk nih nah disini nanti kita tinggal ini setting untuk chestnya tinggal ngebenerin ini nih tempat tempatannya doang sih ini sama iya sias tempatnya nanti berarti ini udah selesai untuk ininya Oke kita coba ambil xp nya ya buat ngebel xp nya kita tinggal tanah Oh iya tinggal tanam mantap ini bisa nambung 16.000 mb Oke nanti bakal tetap upgrade lagi dah Oke mantap udah jadi nah ini nih fluid essence ini bisa terubah juga jadi xp pakai inikah fluid dictionary converter Oke lah untuk mengakhiri videonya mungkin aku coba bikin ini ya fluid dictionary compactor tutup sip udah terus tadi ntar lakar kita coba masukin sebelah sini sip ini ya margin frame-nya margin frame tin gear satu terus kita bikin margin framenya satu terus kita bikin satu bucket iron gear ya hal ini terus satu lagi udah fluid dictionary compactor oke kita tes kita tes apakah bener dia bisa merubah fluid ini fluid essence-nya ke ini coba ya ini menggunakan energi nggak ya Oke kita coba tes ekstrak halus aktif kalau bisa berarti ini nggak perlu nih xp vacuum nih ah oke 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 berarti udah nggak perlu xp vacuum ini cuy ini anjirin saja gitu kan oke udah jadi seperti ini jadi disini dari mob crusher ini ini ada udah taruh di bawah ini fluid dictionary converter jadi dari mob crusher ini dia bakal nge-transfer fluid essence-nya ke sini nih nih udah ada arahnya ini fluid conduknya mengarah ke sini nih jadi fluid essence-nya bakal masuk dalam sini dan dia bakal berubah menjadi ini liquid xp bucket terus setelah dia berubah jadi exklukit xp bucket dia bakal masuk melalui fluid conduit ini ke dalam liquid xp yuk udah 9000 nih xp gunnya dan disini kalian bisa lihat Xp cocepat banget mantap sekali udah 37 xp ku Oke kita tutupin aja lagi sip berarti untuk SVf nya udah sukses ya semoga ini nggak membutuhkan energi yang yang terlalu banyak ya Atau mungkin aku bisa matiin Oh bisa dimatiin nih Nah bisa dimatiin cuy tuh dimatiin di paus tapi ini bakal itu pin aja Oh ya kita coba lihat item-item yang yang didapetin Oh dapet ini dong Splash dapet xp dapet school Oke di next episode mungkin kita coba bikin ini ya kalau dada bahannya kita bikin farm spawner yang lain kayaknya bisa nge-bikin ini spawner sapi spawner tumba gitu jadi kita coba bikin spawner itu biar kita bisa dapat makanan dari si di Domba nya ini Domba atau sapi tadi ya jadi di next episode kita bakal coba bikin farm ternak spawner ternak gitu spawner liban ternak terus ini kita bakal bikin spawner yang lain-lain tapi ini masih minta kali ya nantilah ya mungkin aku hari saja untuk video ku hari ini jadi ya ini aku enggak nemu Ceng siup lagi ya jadi ya di episode ini kita nggak bisa nge-buka-buka aja ya jadi sampai jumpa di next video see you next time and bye bye